Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa kegiatan belajar-bengajar sekolah di DKI Jakarta kembali berlangsung Kamis 12 Mei 2022. Berbagai persiapan lakukan pihak sekolah seperti yang terpantau di SMA N78 Jakarta Barat. Berikut liputan reporter Jen William dan jurukamera Bosko Ambari. Pemirsa setelah masa libur sekolah sempat diperpanjang selama 3 hari, kegiatan belajar-bengajar akan kembali dimulai Kamis 12 Mei 2022. Berbagai persiapan dilakukan dari masing-masing sekolah seperti yang kami pantau dilakukan oleh SMA N78 Jakarta Barat. Persiapan sarana-prasarana dilakukan dari para staff yang ada di sekolah seperti dengan melakukan pembersihan bagian sekolah kemudian juga ruang kelas kemudian juga dilakukan pembersihan untuk protokol kesehatannya seperti dengan penyemprotan disinfektan di ruang kelas maupun di lorong-lorong kelas. Kemudian juga sudah dipersiapkan QR Code yang menghubungkan ke aplikasi peduli lindungi dan di bagian depan gerbang juga sudah disediakan alat untuk mengecek suhu tubuh. Jadi dipastikan siswa yang akan masuk untuk kegiatan belajar-mengajar besok itu dalam kondisi yang sehat. Selain itu juga sudah disediakan post-tafel untuk mencuci tangan. Nah kami melihat di sini juga para siswa ini tengah melakukan latihan untuk apel karena kegiatan besok akan diawali dengan apel. Kemudian untuk di SMA N78 besok akan diterapkan PTM 100%. Nah sebelum kegiatan belajar-mengajar akan diawali dengan apel pagi kemudian ada halal-lebih halal antara siswa dan guru di lapangan sekolah. Nah setelah itu baru akan dilanjutkan dengan kegiatan belajar-mengajar tanpa istirahat. Nah untuk kegiatan belajar-mengajar di SMA N78 esok hari akan dimulai dari pukul 6.30 hingga pukul 10.45 pagi hari. Dari Jakarta, Jan William Boskambari, Metro TV.